Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan 6 prioritas kategori honorer yang rencananya akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Tapi sebelum itu, kepada rekan-rekan yang menyaksikan video ini, silakan ditonton secara lengkap video ini, agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian berdasarkan rencanaan Undang-Undang Peratur Sipil Negara yang saat ini telah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terdapat kategori honorer prioritas yang mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Kabar ini tentu menjadi angin segar kepada sebagian besar honorer yang sama sekali ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Namun, di rencana Undang-Undang tersebut terdapat 3 golongan honorer saja yang sesuai kriteria yang bisa dilangsung angkat menjadi pegawai negeri sipil. Hal ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan di komentar video-video saya sebelumnya tentang jabatan honorer yang bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan rencana perubahan Undang-Undang tersebut. Hal itu sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 131a ayat 3, bahwa pengangkatan PNS yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan prioritas utama honorer dengan masa kerja terlama yang bekerja pada pelayanan publik, fungsional, dan bidang administratif. Bidang prioritas itu meliputi yang pertama tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang pendidikan. Kemudian tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang kesehatan. Kemudian tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi di bidang pertanian. Kemudian yang keempat adalah tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi di bidang fungsional. Kemudian tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi di bidang administratif. Yang ke-6 adalah tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi di bidang penelitian Perlu diketahui bersama bahwa meskipun sudah masuk dalam kategori atau 6 golongan prioritas Tenaga honorer tadi tidak serta-merta dapat diangkat langsung menjadi PNS tanpa melalui tes Para honorer tersebut tentu harus memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku untuk bisa diangkat PNS tanpa tes Hal itu tertuang dalam pasar 131A ayat 4 yang menjelaskan bahwa honorer bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes Melalui beberapa pertimbangan Pertimbangan yang dimaksud meliputi ijasa pendidikan terakhir, masa kerja, gaji, dan tunjangan yang telah diterima sebelumnya Nah rekan-rekan sekalian demikian 6 prioritas jabatan honorer sesuai dengan rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Para Tursi Penegara Yang rencananya akan diangkat menjadi PNS melalui tes Untuk rincian jabatan itu akan kita bahas di video berikutnya Hal ini sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan tentang jabatan honorer yang dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku Demikian video ini, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!